Hikamah pedang hijau jilid 4. Kitab pusaka bergambar porno. Menyaksikan kejadian ini, Tian Pek terperanjat, pikirnya, aneh kekuatan apa yang merobek dinding batu ini sehingga terbuka sebuah celah sebesar ini sebelum lenyap perasa kagetnya, sesosok bayangan orang telah muncul di depan pintu. Orang itu berdiri dengan membelakangi sinar, karena silau oleh cahaya yang masuk, maka untuk beberapa saat Tian Pek tak dapat mengenali raut wajah orang yang berdiri di depan pintu ibarat malaikat yang baru turun dari langit. Setelah masuk ke dalam gua orang itu masih tergelak tiada hentinya, suaranya nyaring menggetar ruangan itu dan terasa memekikan telinga tiba-tiba dia melayang ke atas pembaringan, waktu Tian Pek memandang lebih jelas, siapa lagi dia kalau bukan Paman Lui. Tian Pek melongo bingung ditatapnya Paman Lui dengan sorot mecuk keheranan. Paman Lui bergelak tertawa dia loncat turun dari pembaringan dan berkata, kau tentu keheranan kenapa ku bawa kau kemari, kemudian ku tinggalkan khas corang diri di sini. Tian Pek melengak, kemudian cengangguk. Paman Lui bertanya, dan kau pun merasa heran pada keanehan gua ini bukan kembali. Tian Pek berdiri melongo, pikirnya, heran, dari mana ia bisa menebak suara hatiku, maka dia mengangguk lagi, sebab dia memang sedang memikir kun persoalan itu. Hahaha Paman Lui terbahak-bahak, ia duduk di sisi pembaringan dan menjawab, persoalan pertama tentu tak dapat kau terkah, sedang soal kedua, ia berhenti sejenak, sambil menuding sekeliling ruangan lalu melanjutkan, coba perhatikan lagi dengan seksama, sebetulnya gua ini tiada sesuatu yang istimewa, waktu kau tertidurnya nyak aku cuma menggeser letak pembaringan batu serta meja batu itu saja, kemudian menyumbat mulut gua dengan batu raksasa. Hahaha, di tengah kegelapan kau tentu mengira mulut gua masih berada di depan pembaringan bukan? Tak taunya hahaha, ia tuding mulut gua di sisi pembaringan itu, kemudian sambil tertawa bangga menambahkan, padahal mulut gua ini terletak di sebelah kanan pembaringan, asal kau rabah maka tempat itu akan kau temukan Tian Pek berpaling, ia lihat sinar seng surya memang memancar masuk dari sisi kanan pembaringan, sebuah batu tampak digeser ke samping pahamlah pemuda ini akan duduk persoalan yang sebenarnya diam-diam ia menghela nafas dan berpikir, kenapa tidak terpikir olahku kalau kesemuanya ini cuma tipuan belaka ingatan lain segera berkelebat pula di lain benak nfa, setiap perkataan yang diucapkan kakek aneh ini bukan saja jelas bahkan sangat masuk di akal, sedikit pun tak ada tanda. Tanda sinting atau tak beres otaknya, jangan-jangan tingkah lakunya tempoh hari cuma sengaja dilakukan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya? Tapi kenapa ia berbuat begitu walaupun penuh tanda tanya, namun pemuda itu tak tahu bagaimana mesti ajukan pertanyaan. Sementara itu Paman Lui telah alihkan sorot matanya pada kitap ilmu silat yang terletak di meja, senyuman kembali tersungging di ujung bibirnya ia menghampiri meja dan mengambil kitab tersebut. Detik itulah untuk pertama kalinya Tian Peek melihat bentuk asli kitap ilmu silat tersebut, kitab yang tipis ini punya halaman depan yang berwarna-warni. Semula dia mengira kitab pusaka tersebut tentu berwarna kuning atau coklat, setelah mengetahui bentuk yang sebenarnya ia jadi tertegun, tanpa terasa ia teringat kemi bali akan dongeng orang buta meraba gajah di masa kecil. Waktu itu ibunya dengan penuh kasih sayang berpesan kepadanya bila selesai bercerita, sebelumkah saksikan dengan macu kepala sendiri sekalipun benda itu telah kau raba, tapi janganlah menarik kesimpulan cepat atas hasil rabaanmu itu, kalau tidak, maka engkau akan sama gobloknya dengan orang buta yang meraba gajah Tian Peek dapat meresapi makna yang mendalam dari petuah itu, dia pun dapat menyelami betapa pentingnya ucapan itu, untuk sesaat pikirannya jadi melayang dan melamun kembali kejadian di masa silam. Sementara itu Paman Lui telah berkata lagi sambil membalik-balik halaman kitab itu, maksudku membawa kau kemari adalah agar kau bisa membaca isi kitab pusaka ini, tentunya selama beberapa waktu yang lalu kau telah membaca isi kitab itu bukan dengan pikiran bingung Tian Peek menganggu. Sengaja ku bawa kau kemari dan mengurung kau dalam gua gelap ini seorang diri, tujuanku tak lain agar kau bisa meresapi makna dari isi kitab ini tanpa diganggu oleh siapapun, apakah selama ini mendengar perkataan itu Tian Peek merasa agak mendongkol, pikirnya, kalau maksudmu agar ku pelajari isi kitab ini, tidak sepantasnya kau sekap diriku dalam gua yang gelap bulita begini. Hektometer rombongnya saja enak didengar berpikir sampai di sini, tak tahan lagi di alantes berkata, wampu merasa amat berterima kasih atas kebaikan hati lociampu al, tapi lociampu mesti tahu, sepasang mataku belum buta dan tak pernah mengidap penyakit apapun, di tempat yang terang aku masih mampu membaca tulisan dengan jelas, kenapa lociampu membawa diriku masuk ke gua yang gelap seperti ini, bukankah kera lociampu ini agak keterlaluan tanda tanya karena hatinya merasa mendongkol, pemuda ini tak peduli siapa lawan bicaranya, serem tetan kata-kata pedas meluncur keluar, ia tak peduli bagaimana akibatnya, pokoknya bicara dulu dan urusan belakang. Paman Lui sama sekali tidak tersinggung atau marah, malahan tetap tersenyum hambar, suatu perasaan aneh terlintas di wajahnya seperti teringat akan sesuatu, ia menghela nafas panjang. Gumamnya, ai, gayanya waktu bicara, nadanya waktu menegur, wataknya yang keras kepala tak ada yang berbeda. Persis sekali, Tian Pek melongot, ia tidak tahu apa arti ucapan orang, sementara pikirannya masih melayang. Paman Lui telah sodorkan kitab warna-warni itu ke tangannya. Seraya berkata, anak muda memang harus bicara secara terus terang kepada siapapun, tapi kau harus timbang dulu persoalan itu. Persoalan apa dan yang kau ajak bicara itu siapa? Tian Pek tertegun, ia tak bisa menangkap makna ucapan tersebut. Ketika terlihat kitab yang gemerlapan dengan aneka warna-warni itu, cepat ia ambil kitab itu. Buka kitab itu dan bakai sinya perintah Paman Lui dengan ketus. Tian Pek tertegun bercampur keheranan, ia berpikir, masa tulisan dalam kitab ini bisa lenyap kalau terkena sinar. Dia masih ingat, tulisan yang tercantum dalam kitab itu amat teratur dan rapi, ia coba membuka halaman pertama kitab itu dan dilihat. Apalah yang terlihat membuat pemuda itu melenggong, jantung ia juga berdebar keras dan mukanya juga berubah merah, hampir saja ia robek kitab pusaka itu. Tapi para AAN ingin taunya serta gelora nafsu berahi yang sangat kuat telah menguasai pikiran pemuda itu, pandangannya tak mampu lagi bergeser lagi dari kitab itu, matanya jadi berkunang-kunang dan napasnya mulai memburu, hampir saja ia tak sanggup berdiri tedak. Dengan tangan gemetar, meti merah dan nafsu menggelora segera ia hendak membalik halaman kedua. Plok sebuah tamparan keras tiba-tiba bersarang telak di pipinya, menyusul mana kitab pusaka itu lantas dirampas kembali oleh Paman Lui, Tian Pe, terkesiap, kesadarannya pulih kembali dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, teringat sikapnya yang linglung, tanpa terasa wajah pemuda itu jadi merah jengah. Rupanya isi kitab tersebut bukan tulisan pelajaran ilmu silat melainkan gambar-gambar perempuan cantik dalam keadaan telanjang bulat dengan pusamat menggiurkan, ditambah pula gambar itu berwarna, maka bentuknya jadi lebih merangsang. Lukisan perempuan cantik itu ada yang sedang duduk, ada pula yang berbaring, pantatnya yang bulat, putih dan berisi kelihatan amat merangsang, apalagi lukisan itu sedemikian hidupnya. Jangankan Tian Pe hanya seorang pemuda biasa, sekalipun manusia baja pun mungkin akan meleleh bila melihat gambar-gambar itu. Tian Pe berusaha pusatkan seluruh perhatiannya dan menekan debar jantungnya, ia tak berani melirik lagi ke arah buku itu. Paman Lui lantas menjengek, sekarang tentunya kau dapat mengerti bukan? Walaupun dalam kegelapan dan tiada sesuatu yang terlihat, kan jauh lebih baik tidak melihat daripada melihatnya Tian Pe merasa malu sekali, dengan perasaan menyesal dan jengah ia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Paman Lui tersenyum, ia tepuk bahunya dan berkata dengan lembut, engkau tak usah bersedih hati karena perbuatanmu itu, ketahuilah sejak dulu hingga sekayang entah sudah berapa banyak orang gegah dan pendekar besar yang menemui ajalnya karena kitab pusaka Sokut Xiaohun Tianhut Itkip, kitab pusaka Buddha pengunci tulang dan penggetar Sukma, ini, engkau masih muda, bukan apa-apa perbuatanmu tadi, Tian Pe sangat terharu, ia merasa perkataan itu bukan saja menghibur hatinya, bahkan member satu dorongan semangat pula kepadanya untuk maju, ia menengadah dan berkata terbata-bata, Paman Lui, aku, aku masih muda dan pengalamanku cetek, harap Paman Lui jangan menyalahkan diriku orang yang berwatak keras memang harus di tundukkan dengan sikap yang lembut, apabila orang lain memandang hina atau menganiaya dia, sampai matipun anak muda ini tak sedih menyerah, tapi kalau orang lain baik kepadanya, hatinya jadi lemas dan pemuda iti pun tunduk seratus persen. Paman Lui tersenyum, kembali ia berkata, Kitab Pusaka Penggetar Sukma ini adalah kitab paling aneh di dunia, mungkin karena usiamu yang masih muda belum pernah kau dengar kata-kata ini, tapi kalau titik AI, kalau orang-orang sebaya dengan aku yang mendengar nama tersebut, mereka pasti tahu bahwa kitab ini benar-benar kitab yang paling aneh di kolong langit, dengan susah payah dan membuang tenaga dan pikiran aku berhasil mendapatkan kitab ini, tapi aku sendiri pun hampir mengalami kelumpuhan karena menyelami isi kitab pusaka tersebut, ia berbenti sebentar, tiba-tiba kitab itu disodorkan pula ke depan Tian Pek, dan ujarnya lagi, sekarang periksalah kitab ini sekali lagi. Keanahan kitab ini satu tidak terbatas sampai di sini saja, tapi Tian Pek lantas tunduk kepala, Max memandang ujung hidung, hidung menuju ke hati, ia tak berani memandang lagi barang sekejapun kitab itu, Paman Lui tersenyum menyaksikan kelakuan pemuda itu, ia tutup sebagian halaman kitab itu dengan tangannya, lalu berkata lagi, coba bacalah tulisan yang tercantum di dalam kitab ini. Tian Pek masih khawatir kalau terlihat lagi gambar saru itu, tapi ia pun tahu kakek aneh itu tentu mempunyai maksud yang mendalam dengan perbuatannya, maka ia coba mengintip ke arah kitab itu dengan ragu-ragu apa yang dilihat sekarang. Keren Fata hanya beberapa baris tulisan yang lembut dan rapi, tulisan itu berbunyi demikian, yang dimaksudkan gadis cantik adalah gadis yang punya bodi menarik, punya api asmara yang membara, punya keunikan dalam bercinta dan punya pengertian yang mendalam tentang pria, makin matang gadis itu dalam pergaulan makin menarik dalam pandangan pria, membaca sampai di sini, ia jadi heran, ia menengadah dan tak berani membaca lebih jauh, serunya, Paman Lui, waktu kurabat tulisan itu dalam kegelapan. Agaknya tulisan tidak berbunyi begitu, kenapa sekarang yang kulihat sama sekali berbeda? Di manakah letak keanahannya coba pejamkan matamu dan rabalah sekali lagi, kata Paman Lui dengan muka berseri. Hati Tian Pek tergerak, ia pejamkan matu dan segera merabak kitab itu. Ketika tonjolan huruf itu diikuti kembali dengan seksama, ternyata isinya sama seperti rahasia ilmu silat yang telah dipelajarinya itu, dengan tercengang matanya terbelalak lebar. Cian Pual, sebenarnya apa yang terjadi serunya? Paman Lui tersenyum, agaknya ia gembira sekali, semula aku masih khawatir kalau engkau tak berhasil menemukan rahasia di balik kitab ini, tak kusangka kau memang cerdik dan rahasia ini akhirnya dapat kau ketahui juga, selama beberapa hari belakangan ini, tiap hari wampuan merabat tulisan tersebut, semua isi kitab ini telah kuapalkan di luar kepala, sudah kau selami makna yang sebenarnya dari tulisan tersebut, tanya Paman Lui dengan dahi berkerut Tian Pek, menghela napas panjang, ai, sayang bakatku jelek, kecerdasanku juga terbatas, apalagi isi kitab itu dalam sekali artinya, walaupun wampu telah berusaha setian hari, baru sebagian kecil saja yang bisa ku selami. Harap Kiam Pua bersedia memberi petunjuk kepada Kupaman Lui tidak langsung menjawab, ia menengadah memandang jauh ke sana lalu menghela napas panjang. Ai, segala sesuatu yang ada di dunia tak dapat dipaksakan, semua telah diatur oleh Yang Maha Kuasa, untung cerih payahku selama ini tidak sia-sia belaka titik. Bisiknya. Ia duduk di pembaringan, lalu berkata lagi, kalau engkau telah menguasai seluruh makna pelajaran kitab ini dan meslatihnya dengan tekun, tak selang beberapa waktu mungkin aku pun bukan tandinganmu lagi, Tian Pek masih penasaran, ia berseru, Loh Chiam Pua, kulihat isi kitab ini adalah pelajaran ilmu silat yang amat tinggi, kenapa nama kitab ini tak sedap didengar? Kukirasi pembuat kitab ini bermaksud untuk mewariskan ilmu silatunya kepada angkatan yang akan datang, kenapa kitab itu malahan dilukisi dengan gambar perempuan bugil? Ai, apa ia tidak merasa perbuatnya itu keliru besar? Makin berbicara suaranya makin keras, ia melanjutkan kata-katanya, Kukira penulis kitab pusaka ini pasti bukan berasal dari kalangan yang baik, lebih baik wampu tidak belajar saja Tian Pek adalah pemuda keras kepala yang suka bicara belak-belakan, apa yang dipikir dalam hati langsung diutarakan tanpa tedeng aling-aling, dari sini dapat dinilai bahwa pemuda ini benar-benar orang yang polos dan jujur. Paman Lui tersenyum, ucapnya, sepintas lalu kitab ini memang kelihatan cabul dan menyesatkan, tapi dalam kenyataan pelajaran yang tercantum di dalamnya adalah hajaran ilmu silat murni yang berasal dari pelbagai aliran, lagi perbuatannya itu bukan tidak disertai dengan maksud yang dalam Tian Pek mendengus, dia hendak membantah, tapi Paman Lui telah melanjutkan kata-katanya, berita yang tersiar di dunia persilatan mengenai asal-usul kitab ini beraneka ragam dan tak ada yang sama, tapi sesungguhnya kitab ini memang sudah berusia 270-an tahun lamanya, pembuatnya adalah seorang jago aneh dari dunia persilatan yang bernama Ciahgan Longkun, pemuda tampan satu meta, siapa itu Ciahgan Longkun? Apakah dia meniang buta sebelah tanya Tian Pek? Paman Lui tersenyum, meskipun Ciahgan Longkun memakai julukan Ciahgan, tapi sebenarnya ia tidak bermata satu, sayang aku dilahirkan agak lambat sehingga tak dapat berjumpa sendiri dengan tokoh sakti tersebut, menurut berita yang tersiar di dunia Kangung bukan saja Ciahgan Longkun berkepandai intinggi, ia pun amat gemar mencampuri urusan orang, dapat menyelami perasaan sesamanya, simpatik dan pandai begaul, banyak pertikaian yang terjadi di dunia persilatan dapat dilerai olehnya, banyak pula kaum munafik yang terbongkar rahasia kemunafikannya oleh tokoh sakti ini, kalau dia adalah seorang tokoh sakti, tak mungkin dibuatnya barang peninggalan yang porno begini, menurut pendapat Wampual, jangan, jangan ia pun orang jahat yang pura-pura baik, manusia munafik selatian pek, dengan alis berkermit. Paman Lui tersenyum, kebaikan seseorang baru dapat ditentukan di mana dia sudah mengujur di dalam peti mati, lain halnya dengan tokoh tua ini, meskipun peti matinya sudah lama ditutup, bahkan jenazahnya mungkin sudah menjadi abu, tapi ia tetap tak bisa tenang karena terlalu banyak kejadian besar yang dilakukan selama hidupnya, kita tidak pedulikan apakah perbuatannya baik atau buruk, karena pandangan tiap manusia berbeda satu sama lainnya, tapi yang pasti kitab silat yang dia wariskan ini tak bisa disebut sebagai benda yang mendatangkan celaka Tian Pei mengerut dahi, ia tidak puas dengan keterangan tersebut, kembali bantahnya, Paman Lui, katamu tadi, entah sudah berapa banyak orang gagah dan pendekar besar di dunia yang mampus karena kitab pusaka ini, masa barang macam begini, bukan barang yang mendatangkan celaka bagi umat manusia, sungguh tak kusangka pemuda seusia kau bisa keras kepala begini, Omel Paman Lui sambil tersenyum, kau harus ingat, keras kepala boleh-boleh saja, tapi harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang keliru, hanya manusia keras kepala yang bisa membedakan salah dan benarlah baru dapat disebut seorang kuncu, seorang lelaki sejati, ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, menurut apa yang ku dengar, bukan saja siah ganlong kun tidak bermata satu, wajabnya boleh dibilang tampan sekali sehingga waktu itu merupakan pemuda tertampan di dunia persilatan, karena kegantengannya, maka sepanjang hidup entah berapa kali mesti dibikin pusing oleh masalah cinta, tapi untunglah ia berhati teguh bagaikan baja, maka perasaannya sama sekali tidak tergoyah oleh bujuk rayu wanita-wanita cantik, sekali lagi Tian Pec mendengus karena tak puas, pikirnya, kalau hatinya keras bagaikan baja, itu berarti dia tak kenal perasaan, kalau seseorang tidak berperasaan lagi, pastilah orang itu bukan manusia baik-baik, ia sudah mempunyai pandangan sendiri terhadap tokoh sakti yang bernama Ciah Ganlong Kun ini, maka bagaimanapun Paman Lui melukiskan kebolehan tokoh sakti itu, ia tetap tidak puas, tapi ia tak berani mengatakan sesuatu sebab ia tahu Paman Lui adalah salah seorang pemuja tokoh sakti tersebut, sementara itu Paman Lui telah melanjutkan penuturannya, ketika mula-mula Ciampo itu berkelana di dunia persilatan, walau ilmu silatnya sangat tinggi, tapi belum mencapai puncaknya kesempurnaan, tentu saja orang-orang yang dibongkar kemunafikannya jadi benci dan dendam, tapi karena banyak tokoh sakti zaman itu ikut membelanya, maka orang-orang jahat itu pun tak mampu bertindak apa-apa, rasa bencinya tak berani dilampiaskan apalagi membalas dendam, oleh sebab itu mereka lantas cari akal untuk memancing tokoh sakti ini melakukan suatu perbuatan terkutuk, kemudian orang-orang itu akan menggunakan alasan tersebut untuk menyingkirkan dia dari muka bumi, siapa tahu, haha titik. Manusia aneh itu tergelak tertawa, terusnya, siapa tahu dia memang berhati keras bagaikan baja, bagaimanapun orang berusaha menjebaknya, memancing dengan wanita cantik, tak sebuah rencana pun yang mempan mempedai dia, walaupun Tian Pek merasa tak puas, diam-diam timbul juga rasa kagumnya setelah mendengar penuturan tersebut, pikirnya, kalau dalam kenyataan dia memang begitu hebat, dia tak malu disebut sebagai seorang lelaki sejati yang patut dikagumi Paman Lui melanjutkan kembali penuturannya, suatu ketika tiba-tiba ia berhasil menemukan suatu rahasia ilmu silat, maka berangkatlah tokoh sakti ini ke suatu tempat yang terpencil guna mendalami ilmu silat yang ditemunya itu, sayang perhitungannya meleset. Walaupun ia sudah cukup waspada, ia tetap dikhianati seorang sahabatnya yang paling karib karena temannya itu iri dengan kemampuannya, begitu tempat pengasingannya diketawik umum berbondong-bondonglah para iblis melurup ke situ, di antara kawanan pengacau itu ada seorang iblis wanita cantik Jeklita yang terhitung paling melihai, ia menggunakan ilmu nilini Hun Tai Hoat, ilmu sakti perawan Chen Bius Sukma, untuk mengacau ketenangan Chiak Gan Long Hun, akibat toya sebelum tenaga dalam yang dilatihnya mencapai kesempurnaan, tokoh sakti itu telah tergoda sayang seru Tian Pek, tanpa sadar, ia ikut menghela nafas panjang. Kalau latihannya saja yang gagal masih mendingan, ujar Paman Lui, ketahuilah makin tinggi ilmu yang dilatih seseorang makin besar puah risikonya. Kalau seorang telah melatih ilmunya hingga mencapai tingkat yang tinggi, maka dia harus menjaga diri dengan baik, sekali pikiran bercabang, bukan saja akan mengalami kelumpuhan, jiwa pun bisa meiayang, ia berhenti seceh bentar untuk ganti napas, lalu sambungnya, begitulah, pada saat yang paling kritis dalam latihannya, tokoh sakti itu tergoda oleh wanita iblis tersebut hingga napsu berahinya berkobar, dalam keadaan demikian bukan saja hasil latihannya menjadi buyar, ia pun mengalami kelumpuhan, seandainya Tiat Sim Tojin dari Butong Pei dan Ko Swi Sangjin dan Siaolin Si tidak datang tepat pada saatnya, andai kata jiwanya tidak melayang. paling sedikit dia akan jadi lumpuh dan tak bisa bergerak lagi untuk selamanya, walaupun peristiwa itu sudah berlangsung lama sekali, tak urung Tian Peek menarik napas lega sambil mengusap keringat yang membasahi jidatnya ia geleng kepala, katanya, wah, sungguh berbahaya. Paman Lui berkata pula dengan gegetun, ai, walaupun jiwanya tertolong dan ilmu silatnya dapat diselamatkan, sayang karena peristiwa itu dia tak mampu lagi memecahkan inti ilmu silat tingkat yang terakh terhingga ikut terkubur ke liang kubur, tapi ia pun tak berlah memberikannya begitu saja kepada generasi yang akan datang, karena itu dengan susah payah dibuatlah kitab aneh ini dan kitab pusaka ini disembunyikan di suatu tempat yang sangat rahasia di puncak bukit lohusan, kepada dunia ia mengumumkan bahwa terdapat sejilid kitab pusaka yang mahasakti, barang siapa ingin memperolehnya harus dinilai dulu cukup kuatkah imannya titik. Sampai di sini ia berpaling ke arah Tian Peek, dan menambahkan, nah, apakah perbuatannya itu keliru Tian Peek? Melengak, ia tunduk kepala dan bungkam. Paman Lui lantas melanjutkan, setelah menyadari ilmu silatnya tak bisa maju lagi, tokoh sakti itu pun alihkan perhatiannya untuk mendalami ilmu membuat syair serta ilmu melukis, dasar bakatnya memang bagus dan otaknya anjar, akhirnya dia pun menjadi seorang pelukis kenamaan yang dikagumi, menurut kabar yang tersiar, semua lukisan yang tercantum dalam kitab aneh ini bukan saja merupakan hasil karyanya, orang yang digunakan sebagai model bukan lain adalah perempuan iblis yang telah menghancurkan hasil latihannya itu, dia ayun kitab itu ke atas dan melanjutkan, perempuan bugil yang kau lihat di dalam kitab ini bukan lain ialah wajah perempuan iblis tersebut. Apakah tingkah laku wanita itu persis seperti apa yang tercantum di sini? Ini aku pun kurang tahu, tapi yang pasti laut wajahnya memang persis sekali ai, perempuan iblis itu memang cantik dan merangsang bati setiap orang, jangankan bertemu sendiri dengan orangnya, lukisan di dalam kitab ini pun cukup menggoyahkan iman orang ai, tak aneh kalau Ciah Ganlongkun yang berhati sekeras baja akhirnya tergoda juga olehnya ia menghelana pas panjang dan menghentikan ceritanya. Cerita yang menarik itu membuat Tian Pek berdiri melongot, seakan-akan tokoh yang disebut Ciah Ganlongkun benar-benar muncul di depan matanya. Ia menunduk dan berpikir, lukisan dalam kitab ini sudah cukup bikin hatiku berdebar dan nafsu berahi berkobar, dari sini dapat ditarik kesimpulan bukan saja Ciah Ganlongkun adalah seorang tokoh sakti, perempuan iblis itu pun terhitung seorang yang luar biasa lama sekali kedua orang membungkam, rupanya mereka sedang membayangkan kembali kejadian tersebut. Kini Tian Pek sudah bertambah waspada, ketika angin berembus mengibarkan ujung bajunya ia menengadah dan bertanya, bagaimana nasib dari kitab ajaib itu selanjutnya? Dan kele bagaimana bisa terjatuh ke tangan lociampu seolah-olah baru sadar dari lamunan, paman lo, menjawab, walaupun Ciah Ganlongkun telah memperingatkan kepada dunia agar mereka yang beriman rendah jangan ikut memperebutkan kitab tersebut, tapi dalam kenyataan siapa yang tidak tertikat ketika mengetahui bahwa isi kitab tersebut adalah pelajaran tenaga dalam tingkat tinggi? Tak sampai setengah tahun, para jago dari berbagai pelosok dunia telah berkumpul di puncak lohusan, semua orang bermaksud mendapatkan kitab pusaka itu setahun telah dilewatkan tanpa terasa, setiap gua yang ada di sekitar lohusan, Semua telah digeledah, akhirnya kitab pusaka yang diidamkan setiap umat persilatan ini berhasil ditemukan oleh dua orang murid dari perguruan Hoat Hoa Lemcong, Tian Pei mengerutkan dahinya dan menyela, setelah kitab itu ditemukan mereka, tentu yang akan kecewa tak akan biarkan kedua orang itu berlalu dengan mencebawa kitab pusaka itu bukan? Dan lagi bagaimana keadaan mereka setelah melihat kitab tersebut? Sariaya berkata ia tuding kitab yang berwarna-warni itu. Paman Lui tersenyum, apa yang telah terjadi hanya sempat ku dengar dari cerita orang tua zaman dulu, bagaimana keadaan yang sejelasnya aku kurang tahu, tapi ada satu hal yang ku ketahui, kedua murid dari perguruan Hoat Hoa Lemcong ini juga jago silat yang tergolong top di dunia kangong, bicara sampai di sini, ia berhenti sebentar dan menghela nafas panjang, kemudian melanjutkan, sejak kawanan jago perselatan berkumpul di Lohusan, secara diam diam mereka sudah saling bertikai dan saling membunuh, entah berapa banyak jago yang mampus sebelum pekerjaan pencarian dimulai, dua orang jago dari perguruan Hoat Hoa Lemcong ini bisa lolos dari hukum rimba kecerdasan otaknya harus dipuji, benar, kekataan Ciam Puan memang tepat sekali, sahutian pek sambil mengangguk, diam-diam ia merasa kagum atas kepelitian serta ketenangan Paman Lui dalam memecahkan persoalan tiba-tiba pikirannya tergerak pula, Paman Lui adalah seorang yang sangat cerdas, kenapa tempoh hari ia pura-pura sinting? Ai, sudah pasti ia pun pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, maka wataknya berubah jadi begini hal ini nanti perlu, ku tanya dia sementara itu Paman Lui telah mengancungkan kitab pusaka itu sambil melanjutkan ceritanya, ketika buku ini ditemukan oleh dua orang itu konon tersimpan dalam sebuah kotak kayu cendana yang sangat mungil dan indah, pada permukaan kotak kayu itu terukir delapan huruf soput siang hun tian hut it kip, dari sini pula lahirnya nama buku ini hingga sekarang. Ketika kitab pusaka ini ditemukan kedua orang itu sama sekali tidak bersuara, diam-diam kotak itu dibuka dan kitab pusakanya diambil, mereka masukkan sejilid kitab ilmu pukulan Taike Kun Hoat ke dalam kotak, lalu mengembalikan kotak tadi ke tempat semula, setelah itu mereka pun menggabungkan diri dengan rombongan lain dalam pencarian kitab ini, mereka berlagak tak pernah terjadi sesuatu, orang lain tentu saja tak tahu pula akan perbuatan mereka, Tian Peek menghela nafas panjang, selainnya, kecerdasan otak kedua orang ini memang patut dipuji, tapi mas air muka mereka pun tidak mengunjukkan sesuatu perubahan kawanan jago perselatan yang berkumpul di satu lohusan waktu itu rata. Rata adalah jago kawakan yang berkepandaian tinggi, ujar Paman Lui sambil mengangguk, tentu saja jago-jago lihai semacam mereka tak bisa dikibuli, sedikit saja mereka berdua menunjukkan gerak-gerik yaik mencurigakan orang lain segera mengetahuinya, sampai sekarang aku masih mengira perguruan Hoat Hoa Lem Cong adalah suatu perguruan besar dari aliran suci, sungguh tak ku sangka murid mereka pun begitu licik, Gumam Tian Peek, Paman Lui tertawa, jangankan perguruan Hoat Hoa Lem Cong, sekalipun dayam tubuh Butong Pei atau Siow Lin Dei juga terdapat anasir jahat dan sampah masyarakat. Tian Peek menghela nafas, ia tak menyangka kalau kenyataan seringkali berbeda dengan apa yang diduganya semula. Di antara jago-jago perselatan yang ikut naik gunung mencari pusaka itu ada sebagian yang mati terbunuh, ada yang pulang dengan kecewa, akhirnya hanya tinggal belasan orang saja tetap bertahan, tutur Paman Lui, di antaranya termasuk pula dua orang Hoat Hoa Lem Cong tadi, mereka tetap membaurkan diri dengan jago-jago lain tanpa mengunjuk sesuatu sikap yang mencurigakan. Suatu malam ketika musim dingin menjelang tiba, suasana di lohusan amat dingin dan sepi, semua orang sedang duduk menghangatkan badan di sekitar api unggun tiba-tiba terdengar gelap tertawa latah berkumandang dari kejauhan, semua orang terperanjat dan memburu ke sana. Di tengah malam yang amat dingin itu salah seorang di antara dua anggota Hoa Loa Lem Cong itu sedang bergelimbingan dalam keadaan bugil dengan memegang kitab pusaka aneh ini, hati Tian Peck bergetar keras sehingga tanpa terasa dia menjerit kaget. Paman Lui menghela nafas, katanya, rupanya orang itu tak dapat menahan rasa ingin tahunya, setelah membawa kitab pusaka itu selama beberapa hari, malam itu dia berpikir apa salahnya kucuri lihat dulu isi kitab ini. Ketika semua orang tidak menaruh perhatian, diam-diam ia kabur ke sebuah gua dan meucuri bakal kitab itu di bawah cahaya remang-remang tapi sial baginya mendingan kalau dia tidak membaca begitu kitab itu dilihat, kontan jantungnya berdebar keras, napsu berahinya berkobar, apalagi isianya waktu itu masih muda, sebelum masuk perguruan Hoa Hoa Loa Lem Cong dulunya dia seorang bandit, maka bisa dibayangkan bagaimana jadinya waktu itu, ai, apalagi sudah ngebet setahun lebih di luhausan yang terpencil, begitu berahinya memuncak, ia tak mampu menguasai diri lagi, orang itu jadi kalap dan berguling. Guling sendiri dalam keadaan bugil, benarkah beberapa lembar lukisan cabul di dalam kitab itu bisa mendatangkan daya kekuatan sedasyat itu seru Tian Pek terperanjat. Paman Lui menghela nafas panjang, katanya, karena belum seluruhnya isi kitab itu kau baca, dengan sendirinya kau tidak tahu keajaibannya, menurut berita yang tersiar, katanya dalam lukisan kitab itu dibuat sesuai dengan pengaruh ilmu nilinihuntwa Hoa Hoa atsi iblis perempuan itu, terutama syair dalam kitab, ai, bayangkan saja. Kalau kitab ini tiada kekuatan yang dapat menggetar sukma, kenapa bisa membuat orang Hoa Hoa Lem Chong bergulingan begitu setelah berhenti sebentar, ia menutur lagi, melihat keadaan itu, murid perguruan Hoa Hoa Lem Chong yang lain jadi terperanjat, dengan gugup ia memburu maju dan merampas kitab itu tanpa memperhatikan mati hidup rekan seperguannya, karena perbuatannya itu timbul kecurigaan kawanan jago persilatan lainnya, mereka segera turun tangan dan membekuk kedua saudara seperguan itu, bahkan sebelumnya semua orang bersepakat tidak akan membuka kitab itu, akhirnya kitab pusaka itu ditaruh di bawah sebuah batu padas, dengan pelbagai keri yang keji kawanan jago silat itu menyiksa kedua orang Hoa Hoa Lem. Chong agar mengaku, dalam keadaan tersiksa hebat akhirnya mereka pun mengaku dengan sejujurnya setelah mengetahui duduknya perkara, kedua orang itu pun pasti tak akan lolos dari kematian ucap Tian Pek. Betul, bukan saja kedua orang itu menemui ajainya dalam keadaan mengerikan, bahkan korban yang berjatuhan sesudah peristiwa itu jauh lebih banyak lagi, suasana waktu itu jadi kacau balau, menurut cerita, lima orang jago yang berdiri paling depan mampu seketika itu dihajar oleh orang-orang yang berada di belakangnya, kemudian para jago yang lain tanpa membedakan kawan atau lawan lagi segera membacok dan membunuh secara ngawur, dalam waktu singkat mayat bergelimpangan di mana-mana, di antara setian banyak jago lihai itu terdapat seorang yang bernama Ngo Jio Leng B.O., rasa licik bercakar lima, dia cerdik dan banyak akalnya, menyadari ilmu silatnya tidak memadai jika dibandingkan yang lain, diam, diam ia kabur lebih dulu dari tempat kejadian, tapi ia tidak pergi terlalu jauh, hanya sembunyi di sekitar sana sambil mengikuti jalannya pertumpahan darah itu, ia saksikan betapa dasyatnya pertarungan yang berlangsung, satu persatu tokoh silat yang hadir di situ menggelepak jadi mayat, akhirnya tinggal seorang murid dari Kong Tong P.O. masih bertahan, sambil tertawa latah ia berhasil membereskan musuhnya yang terakhir, lalu ia menyingkirkan batu padas dan mengambil kitab pusaka itu, siapa tahu belum sampai kitab itu terpegang, sebuah bacokan golok bersarang lebih dulu di punggungnya hingga nyawanya melayang, rupanya Ngo Jio Leng H.O. tahu kalau jago Kong Tong P.O. itu sudah kehabisan tenaga, maka diam. Diam ia bacok orang itu sampai mampus dan kitab pusaka ini pun terjatuh ke tangan Ngo Jio Leng H.O. yang licik itu, bercerita sampai di sini, Paman Lui mengembuskan napas dan berhenti berkata, Tian Pek merasakan sekujir badannya gemetar keras karena emosi, mimpi pun ia tak menyangka begitu kejam dan kejinya dunia persilatan, ia pun tak mengira begitu banyak nanusia berhati binatang yang berkeliaran di dunia ini, hawa marah yang berkobar dalam dadanya sukar dibendung lagi tiba-tiba ia himpun hawa murninya dan menyambar kitab tersebut, kemudian dibetotnya dan hendak dirobek-robeknya kitab pusaka itu. Tunggu sebentar cepat Paman Lui berteriak dengan cemas. Mendadak bayangan orang berkelebat, sesosok tubuh manusia telah muncul di mulut gua. Tian Pek berpaling ia melengah setelah mengetahui siapa yang datang ini. Kiranya orang yang datang ini adalah si nona baju hitam yang pernah muncul di kamar lenghang Kongcu itu. Sekilas rasa tak senang menghiasi wajah Paman Lui, dengan dahi berkerutia menegur, ada apa gadis baju hitam itu mengerling sekejap ke arah Tian Pek, kemudian menjawab ketus, Tete, adik lelaki, dan Moai Moai, adik perempuan, telah saling bertempur. Kenapa tidak kau lerei serup Paman Lui dengan khawatir? Aku tak mampu mengurus jawab si nona baju hitam dengan nada yang tetap ketus. Paman Lui mendengus, ia tidak percaya dengan ucapan darah itu. Lalu dimanakah ibumu apalagi ibu? Masa dia mau menuruti perkataannya di mana ayahmu dan mana orang yang lain serup Paman Lui tak senang hati. Masa urusan yang terjadi di rumahmu harus aku yang menyelesaikannya habis. Orang lain tak sanggup mengurus menyaksikan itu Tian Pek merasa heran, dia lihat Paman Lui agak cemas, tapi ucapan nona baju hitam itu tetap dingin dan ketus, seakan-akan urusan itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dia, padahal mereka adalah saudara sekandung. Tian Pek amat menguatirkan keselamatan Wan Ji, nona yang lincah dan polos itu, apakah anak darah itu bertempur dengan kakaknya yang jumawa itu lantaran membela dirinya? Baik, akan ku tengok ke sana. Akhirnya Paman Lui berseru setelah tertegun sejenak, rupanya ia menguatirkan keselamatan Wan Ji, lalu kepada Tian Pek ia berpesan, tunggu aku di sini diam-diam ia memberi tanda agar kitab Sokut Siowhut Itgit itu disimpan, kemudian sekali enjot tubuh ia berlalu dari gua itu. Sepeninggalnya Paman Lui, nona baju hitam itu tidak ikut pergi, ia malahan masuk ke gua dan bersandar di dinding, sepasang matanya yang bening menatap wajah Tian Pek tanpa berkedip. Cahaya terang yang memancar masuk dari luar tepat menyoroti raut wajahnya, meski bibir dan hidungnya tertutup oleh kain cadar yang tipis, namun matanya yang jeli dan bening kelihatan sangat indah dan mempesona, nona, silakan masuk dan duduk kata Tian Pek, ia merasa jengah ditatap orang selekat itu. Tapi segera ia ingat bahwa dia adalah seorang jejaka, tidaklah pantas untuk mengundang seorang gadis muda masuk ke gua dan duduk berduaan, ia menjadi kikuk, ia hendak garu kepala dan ingin merabah hidung, konyolnya tangannya tak sempat digunakan karena memegangi kitab tadi. Barang apa yang kau pegang? Boleh kulihat gadis bah, uh hitam itu menegur sambil memandang kitab pusaka itu. Tian Pek makin panik, apalagi teringat isi kitab itu hanya lukisan gadis-gadis dalam keadaan bugil, masa kitab cabul semacam itu boleh diperlihatkan kepada seorang gadis? Cepat-cepat kitab itu ia masukkan ke dalam saku dan menjawab dengan tergagap, oh, tidak, tidak ada apa-apanya. Kenapakah sembunyikan seru si nona sambil mengerling sekejap? Aku kan cuma minta lihat sebentar saja lalu akanku kembalikan lagi padamu. Masa tidak boleh nona kitab ini? Tidak, tidak pantas nona lihat seru Tian Pek dengan tergagap. Pembawaan Tian Pek sebenarnya angkuh selama belasan tahun pemuda ini hidup sengsara dan penuh penderitaan, ia paling takut dipandang hina orang, ucapan darah baju hitam itu sangat menusuk perasaan hatinya, andai kata yang dihadapi sekarang adalah orang lain, matipun barang itu pasti takkan diperlihatkan, tapi kitab pusaka itu berisi gambar porno, betapapun ia tak berani diperlihatkan kepada si nona baju hitam. Nona baju hitam itu mendengus, ujarnya ketus, Hektometer, aku tak pernah memobon kepada orang lain, tak kusangka permohonanku yang pertama kali telah kau tolak mentah-mentah. Tentu kau masih ingat, jiwamu telah kutolong. Dengan dasar itu, engkau harus perlihatkan kitab itu kepadaku dengan langkah yang lemah gemulai. Nona baju hitam itu menghampiri Tian Pek, kemudian sambil mengangsurkan tangan ia berseru, hayo, serahkan Tian Pek, mengendus bau harum yang memabukan dari tubuh darah itu, tatapan matanya yang tajam membuat hatinya berdebar keras, sambil mundur ke belakang, serunya tergagap, Nona, jangan kau lihat kiyap ini. Darah baju hitam itu makin mendongkol karena Tian Pek tidak memberi muka kepadanya, mendadak ia menubruk maju secepat kilat, dua jari tangan kirinya bergerak menusuk metel, Tian Pek, tangan kanannya dengan jurus yap te tau to, mencuri buah to dari bawah daun, terus hendak rampas kitab pusaka itu. Serangan ini dilancarkan sangat mendadak serta memakai jurus yang ampuh, dalam keadaan tak siap Tian Pek hanya merasakan pandangan matanya jadi kabur dan tau-tau desiran angin sudah tiba di depan mata. Dalam keadaan begitu, Tian Pek tak bisa berbuat lain kecuali menghadapi serangan itu sedapat mungkin, secara naluri kitab yang terpegang di tangan kanan ia ketuk jalan darah Kuan Goan di pergelangan si gadis, sedang telapak tangan kirinya menabas ke bawah dan dengan tepat mematahkan serangan si Nona. Kepandayan darah baju hitam ini terhitung kelas 1 di dunia Pekosilatan, jarang sekali ada orang yang mampu menandingi dia, bila Tian Pek sebelum masuk gua, miscaya ia tak mampu menghindari jurus serangannya, tapi Tian Pek sekarang bukan lagi Tian Pek dahulu, sejak mempelajari ilmu sakti yang tercantum dayang kitab pusaka soput liyonghun tiyonghut itkip, kepandainya sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat, serangan balasan yang dilancarkan seketika memaksa si darah baju hitam membatalkan serangannya dan terpaksa harus menyelamatkan diri lebih dulu. Namun apapun juga ilmu silat si darah baju hitam itu memang jauh lebih tinggi daripada Tian Pek, pula meski tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu mengalami kemajuan yang pesat, namun ia sendiri tidak menyadari hal itu, dengan sendirinya kehebatannya belum secepat digunakan semaksimal mungkin. Setelah berhasil memaksa gadis itu batalkan serangan Fa, Tian Pek berdiri tertegun, saat itulah tangan kiri si nona kembali menyambar tiba pula, tahu-tahu kitab pusaka Tian Hut itkip itu telah berpindah tangan. Tian Pek terkejut, sebelum ia sempat berbuat sesuatu, sambil membawa kitab tadi si darah baju hitam itu sudah melayang keluar gua. Aku ingin tahu buku pusaka apakah ini? Ormelnya masa begini berharga, dilihat saja tak boleh dengan langkah yang lemah gemulai darah baju hitam itu berjalan keluar gua, menyusul ia lantas mencembuka lembaran kitab tadi. Nona, jangan dilihat! Teriak Tian Pek gelisah sambil memburu keluar gua. Cis! Darah baju hitam itu menutup kembali kitab itu setelah melirik sekejap isi buku itu, dengan muka merah padam karena malu, serunya, buku busuk begini juga kau lihat. Ini, terimalah kembali, gadis itu putar badan sambil lemparkan kitab tadi ke dalam gua. Siapa tahu Tian Pek, kebetulan sedang mengejar keluar, tak bisa dihindari lagi kedua orang itu saling menumbuk satu sama lain, keduanya sama menjempet kaget. Dada nona itu tertumpuk Tian Pek, ia merasa dadanya jadi kesemutan dan badan lemas separoh, selama hidup kejadian ini belum pernah dialaminya, apalagi dia memang seorang perawan yang masih suci. Walaupun tembukan itu tidak terasa sakit, tapi cukup membuat darah itu kaget berampur malu, jantungnya berdebar-debar dan mukanya merah, ia berdiri melenggong, setaatlah mau ia tak mampu bersuara. Tian Pek sendiri merasakan dadanya banget seperti menumbuk daging lunak, terguncang juga hatinya, cepat ia menyurut mundur tiga langkah ketika ia menengadah, dilihatnya gadis itu sedang berdiri dengan muka merah, matanya yang bening menatap wajahnya tak berkedip, sepertinya mau marah tapi tak bisa mau menegur juga kiku. Oh, maaf nona, aku, aku tidak sengaja cepat Tian Pek memberi hormat. Kemudian ia pungut kembali kitab pusaka yang tergeletak di atas tanah. Belum lagi ia berdiri, tiba-tiba dari samping berkumandang suara orang mendengus, Tian Pek terkesiap, cepat ia berpaling ke belakang. Apalah yang dilihatnya membuat pemuda itu terperanjat, entah sejak kapan belasan orang telah berdiri berjajar di tanah lapang di luar gua itu, orang yang berdiri paling depan adalah seorang pemuda tampan berjubah biru, walaupun ganteng tapi wajabnya dingin menyeramkan. Sekilas pandang Tian Pek kenal orang ini adalah Leng Hong Kong Chu yang hendak melemparkannya keluar kamar itu. Di belakang Leng Hong Kong Chu berdiri delapan orang pria kekar bersenjata, dengan sorot metu bengis mereka sedang melototi Tian Pek. Ditatapnya ke delapan orang itu dengan tenang. Tian Pek kenal dua di antaranya adalah Tan Chin dan Tan Peng yang pernah membacoknya di hutan tempoh hari, yang lain rasanya pernah dijumpai di kamar tidur Leng Hong Kong Chu. Di sebelah kanan pemuda Jumawa itu berdiri pula seorang tosu buta, jubah berwarna abu-abu, pipi kempot mulutnya runcing seperti paruh burung, biji matanya yang hanya kelihatan tinggal putihnya mengerling ke sana kemari hingga mendatangkan rasa ngeri bagi yang memandangnya. Di samping Imam Buta itu berdiri lagi seorang pelajar berusia setengah bayar, sikapnya latah dan jumawa sekali. Sebelah kiri Leng Hong Kong Chu berdiri pula dua orang, yang satu adalah kakek gundul berlengan satu, mukanya pucat kehijau-hijauan, sedang yang lain adalah seorang pria berdandan perlenteh, gayanya persis seperti saudagar kaya raya. Meskipun dandanan keempat orang itu beraneka ragam, namun pelipis mereka menonjol tinggi kecuali Imam Buta, rata-rata sinar matanya amat tajam, dari sini dapat diketahui mereka adalah jago-jago persilatan kelas wahid, apa yang dikehendaki Leng Hong Kong Chu pikiran ini terlintas dalam benaktian pek, mau apa dia bawa jago sebanyak ini meluruk kemari namun si anak muda itu tetap membungkam, dia cuma memandang lawannya selalu persatu. Sementara itu si gadis berbaju hitam itu telah mendengus, hektometer, setelah menganiaya adik sekarang mau cari gara-gara dengan tajam Leng Hong Kong Chu mengerut kening, ia tidak buberi sindiran orang, dengan sikap yang angkuh dia berpaling pada Tian Pak dan menegur, ku kira penyakitmu telah sembuh bukan terima kasih atas perbatianmu, penyakitku memang sudah sembuh jawab Tian Pak. Ada pesan terakhir yang hendak kau tinggalkan Ejek Leng Hong Kong Chu sambil mencibir sinis. Tian Pak tertegun, untuk sesaat ia tak mampu menjawab. Hektometer. Kenapa mesti pura-pura bodoh? Atau kau takut Ejek Leng Hong Kong Chu lebih jauh? Masih ingat bukan apa yang kau katakan waktu berada di kamarku setelah didesak berulang kali, habislah kesabaran Tian Pak. Ia pun naik pitam dan nekat, serunya dengan sama angkuhnya, aku tak pernah mengenal arti kata takut, aku pun tak tahu apa yang Kong Chu maksudkan. Belum lagi Leng Hong Kong Chu menjawab, sastrawan latah yang berdiri di sisinya telah bergelak tertawa, suaranya keras memekik telinga, dari sini dapat diketahui betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki orang ini. Bocah ingusan yang masih berbau pupuk, sikapmu terlalu angkuh dan kurang ajar, siapa suruh kau bersikap tak sopan terhadap Kong Chu? Hektometer rupanya kau sudah bosan hidup? Diam-diam Tian Pak merasa ngeri, tapi pembawaannya memang tidak mudah tunduk begitu saja, walaupun sadar bukan tandingan orang, ia tidak menjadi gentar, sambil mengerahkan hawa murninya ia tetap berdiri tegak. Sebelum pria latah itu bertindak, dua orang kekari yang berdiri di belakang Leng Hong Kong Chu mendadak tampil ke depan, setelah menjurah kata mereka, Kong Chu ya, untuk membunuh ayam kenapa mesti pakai pisau pemotong kerbau biarkan hamba berdua yang membekuk batang leher keparat ini. Kedua orang ini tak lain tak bukan adalah Tan Ching serta Tan Peng yang pernah membacok si anak muda di hutan itu. Tentu saja Tian Pak, Gusar, pikirnya, muda anjing yang tak tahu diri, dianggapnya aku mudah dianiaya. Berani kau pandang hina diriku, dengan Angku Leng Hong Kong Chu memandang kedua orang itu sekejap, lalu berkata, tangkap hidup-hidup, jangan dibunuh Tian Pak, semakin gusar mendengar ucapan ini, darah dalam dadanya bergolak dengan hebatnya. Dalam pada itu Tan Ching dan Tan Peng telah mengiakan, mereka menjura pula pada pria latah tadi sambil berkata, Jiya, untuk membekuk seorang keroco begini, tak perlu engkau turun tangan sendiri, biarkan hamba bekuk batang lehernya. Bagus, bagus seru pria latah itu sambil tergelak. Kalau begitu seorang saja yang maju, buat apa kalian maju berdua hawa amarah berkobar dalam dada Tian Pak? Pikirnya, mereka sama memandang hina padaku, aku harus bunuh satu dua orang di antaranya untuk melampiaskan rasa dongkolku dan supaya mereka tahu rasa, Tian Pak sudah kenyang dihina dan hidup menderita, betapapun ia pantang menyerah, apalagi setelah dihina di depan orang banyak, timbul niatnya untuk beradu jiwa diam-diam hawa murninya dikerahkan sepenuhnya, tapi mulut tetap membungkam, ia telah memutuskan siapa saja yang maju segera akan dihantamnya dengan sebuah pukulan yang mematikan. Sementara itu Tan Ching dan Tan Peng jadi malu maju bersama setelah mendengar perkataan pria latah tadi. Kalau begitu, biar aku saja yang bekuk cecunguk ini seru Tan Ching kemudian sambil lolos goloknya. Sekali lompat, Tan Ching sudah berdiri di depan Tian Pak, ia tuding pemuda itu dengan ujung goloknya, lalu menghardik, bocah edan, cabut senjata muasa gusar Tian Pak, sukar dikendalikan lagi terutama melihat sikap kurang ajar orang, ia menjengek, untuk melayani budak anjing macam kau lebih baik siyao ya layani dengan bertangan kosong saja daripada mengotori senjataku padahal pedang hijau mestikannya telah hilang di tangan An Lok Kong Chu sekalipun dia ingin pakai senjata juga tak ada, tentu saja untuk menghadap papi Tan Ching yang jumawa itu ia tak sudi pakai senjata, ia sengaja bersikap terlebih angkuh untuk meremehkan budak itu. Semua orang sama-sama mendongkol juga mendengar perkataan Tian Pak itu, terutama Tan Ching, dengan menyeringai segera ia membentak. Bocah tak kabur, lihat serangan sewaktu berada di hutan tempoh hari Tan Ching pernah merasakan kelihayan pukulan Tian Pak, waktu itu dengan tiga lawan satu pun mereka tak mampu menang, apalagi sekarang satu lawan satu, tentu saja ia menyadari tak mampu menandingi pemuda itu. Karenanya walaupun Tian Pak mengejek dengan kata-kata si misia tak berani melayaninya dengan bertangan kosong. Setelah membentak tadi dia putar goloknya terus hendak menyerang. Tahan tiba-tiba si nona baju hitam tadi membentak nyaring. Tan Ching, kau tahu malu tidak? Orang lain bertangan kosong? Masa kau hendak layani dia dengan bersenjata? Tan Ching tertegun, mukanya merah dan sesaat lamanya dia berdiri kesima dengan serba salah. Kau tak perlu ikut campur urusan ini serulenghangkongcu cepat. Sudah untung bagimu bila aku tidak mengatakan apa-apa tentang perbuatanmu mengadakan pertemuan gelap dengan pemuda asing di sini. Masa sekarang kau malah berani ikut campur urusanku. Darah baju hitam itu sangat mendongkol, sekujur badannya gemetar karena keki, sambil menuding adiknya dengan gemetar teriaknya keras-keras, kau, kau titik. Koma sampai lama ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Lenghangkongcu mendengus, ia tidak menggubri sencinya lagi, bentaknya. Tan Ching hajar bocah itu waktu itu Tan Ching sedang merasa serba salah, mendengar perintah dari majikannya, segera ia putar golok dan membacok batok kepala Tian Pek. Sedari tadi Tian Pek sudah siap sedia, melihat datangnya serangan, ia mengagus ke samping, berbareng dengan jurus Lek Pih Hoasan, menggugurkan bukit Hoasan, dia balas hajar dada Tan Ching. Duk pukulan keras itu bersarang telak di dada lawan tersebut. Tan Ching menjerit kesakitan, bagaikan terhantam martil, tubuhnya mencelat dan terbanting. Darah segar berhamburan dari mulutnya dan terbanglah nyawanya. Selagi semua orang kaget tercampur heran, kembali terdengar suara benturan keras. Kiranya tanpeng menjadi nekat demi menyaksikan kakaknya mati dalam keadaan mengerikan, ia langsung menubruk maju dan membacok punggung anak muda itu. Merasa desiran angin tajam menyerang dari belakang, Tian tak tahu ada orang sedang menyergap, ia jadi gulsar, tanpa berkelitia putar badan sambil menampar ke belakang dengan jurus tuta Kim Chiong, memukul balik gentak emas, dia gambar pelipis tanpeng dengan keras. Tidak sempat menjerit lagi. Tanpeng mencelat dan menyusul kakaknya ke alam bakar. Kalau diceritakan sangat lambat, tapi kejadian itu berlangsung dalam waktu singkat, secara beruntun Tian Pek, telah membereskan dua pengawal istana keluarga Buyung yang disedani orang. Berbicara sesungguhnya, meskipun Tancing dan Tanpeng hanya dua orang pengawal keluarga Buyung, ilmu silat mereka tidak lemah, jangankan cuma satu gebrakan, untuk merobohkan mereka dalam dua-tiga gebrakan juga sulit tapi kini hanya satu gebrakan saja Tian Pek telah membinasakan mereka, bukan saja Leng Hang Kong Chu jadi melengah, kawanan jago lain pun sama tertegun dan mengunjuk rasa kaget. Sambil menatap Tian Pek dengan mata melotot, pikir mereka di dalam hati, sungguh tak nyana pemuda ini mempunyai kepandayan yang begini tangguh dan luar biasa padahal Tian Pek sendiri pun diam-diam merasa kaget dan heran, batinnya, tempoh hari ketika mereka hendak membunuh aku di hutan sana, kepandayan ku hanya berada dalam keadaan seimbang dengan mereka, tapi sekarang, kenapa ilmu silat mereka jadi tak becus? Sekali tonjok saja mereka sudah keok semua? Aneh, sungguh aneh kalau ilmu silatnya tidak maju pesat dan lihai, kitab pusaka soput Xiaohun Tianhut Itkip itu tentu tukan dinamakan kitab paling aneh di kolong langit ini, walaupun Tian Pek baru belajar belasan hari lamanya, namun tenaga dalam yang diimilikinya telah mendapat kemajuan dan mencapai tingkatan tinggi. Apalagi serangannya tadi mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya tentu saja Tan Ching dan Tan Peng tak tahan. Air muka lenghang Kong Chu berubah hebat setelah melihat Tian Pek membunuh dua orang anak buahnya, ia melotot penuh kegusaran. Tapi sebelum pemuda itu tampil ke depan, pria setengah bayi tadi sudah bergelak tertawa dengan latahnya, gelak tertawa itu keras menusuk pendengaran dan mendengung tiada hentinya di angkasa, membuat jantung orang yang mendengar berdebar keras anak muda seru pria larah itu dengan mendeli. Kau cukup angkuh dan tak kabur, berani membunuh dua orang centeng keluarga buyung di hadapan Kong Chu, Hek Tomekar, Nyalimu harus dipuji setelah membina saksen kedua orang tadi, sebaharnya Tian Pek merasa agak menyesal, tapi begitu ditegur hawa amarahnya kembali berkobar, dengan gagah sahutnya, aku tak peduli siapa mereka, barang siapa berani menghina aku, terpaksaku belah diri dengan mempertaruhkan nyawa bocah tak kabur, kau tahu siapakah aku hardik pria larah itu dengan sorot mece berkilat. Maaf, aku tak tahu siapa kau sahut Tian Pek. Tian Yaong Seng, manusia latah dari ujung langit. Pernah kau dengar nama ini? Tian Yaong Seng Tiok Yu Chiu ialah diriku ini, akulah manusia latah dari ujung langit, Tiok Yu Chiu. Dalam tiga jurus, cukup tiga jurus saja, akan ku cabut nyawa anjingmu kalau aku tidak mati dalam tiga jurus. Apa yang akan kau lakukan lagi Eiji, Tian Pek, meski dia tahu ilmu silatnya bukan tandingan lawan, namun dia tak sudi menyerah begitu saja. Pemuda ini pernah mendengar cerita tentang tokoh aneh ini, menurut cerita, manusia latah dari ujung langit ini berasal dari perguruan Tiang Pek Pei, baru tiga tahun dia belajar silat, semua jago lihai seperguruannya telah dikalahkan, bahkan gurunya sendiri pun harus menelan kekalahan di tangannya. Karena merasa tiada yang bisa diperoleh lagi, dia lantas tinggalkan perguruannya dan berkelana di dunia persilatan, kepada halayak ramai dia berkata, barang siapa bisa mengalahkan dia, maka dia akan mengangkat orang itu sebagai gurunya. Ia memang berbakat bugus, semua aliran ilmu silat yang pernah dilihatnya takkan terlupa lagi dalam ingatannya, malahan dalam waktu singkat ia mampu menciptakan jurus balasan untuk mematahkan serangan lawan. Dengan kemampuan yang luar biasa itulah, meski dalam lima tahun terakhir ini sudah banyak jago lihai yang menantang dia berdual, namun tak seorang pun di antara mereka yang mampu menandingi kelihayannya. Karena sudah kehabisan musuh, berangkatlah tokoh latah ini ke Siong San untuk melabrak barisan lohentini yang termahur di Siaulim Si, kemudian melabrak pula Butong Semcu, tiga tokoh terlihai dan Butong Pei, semua itu dapat dilakukan dengan lancar dan mundur dengan selamat. Karena perbuatannya ini, nama besar manusia latah dari ujung langit semakin terkenal dan menggetarkan dunia kangong. Akhirnya entah karena apa, mendadak jejak jago latah ini lenyap tak berbekas. Dan sungguh tak nyana puluhan tahun kemudian, Tianya Ong Seng kembali muncul di depan umum, bahkan telah mengabdi pula pada keluarga buyung yang tersohor, bagi orang yang kenal watak kelatahan Oya, hal ini sungguh sangat mencengangkan sekali. Begitulah manusia latah dari ujung langit Tio Kiu Chiu telah mengebaskan ujung bajunya sambil berkata, kalau dalam tiga jurus aku tak mampu merobohkan kau, julukanku segera kuhadiahkan kepadamu. Nah bocah tembrang, bersiap-siaplah untuk menerima kematian Tian Pek sendiri sudah dibikin gusar oleh kelatahan orang, dengan dahi berkerutia menjawab, sejak tadi aku sudah siap, hayo seranglah bagus, sambutlah serangan yang pertama bagai sambaran kilat cepatnya, Tio Kiu Chiu berputar setengah lingkaran, lengan kirinya tertekuk, dengan menggunakan sikutnya dia tutuk Sam Yang Hiat dan Hun Swi Hiat di dada Tian Pek, sementara telapak tangan kanannya berputar di udara dan melepaskan satu pukulan dasyat ke batok kepala musuh. Tian Pek terkejut, selama hidup belum pernah ia hadapi jurus serangan seaneh dan sehebat ini. Karena tak kenal jurus serangan lawan, pemuda itu tak berani menyerang secara gegabah, terpaksa dengan langkah Gua Be Kim Sau, naik melintas bukit emas, ia mengegus ke samping. Ketika Tian Pek menghindar ke samping, kebetulan sebelah kakinya tersangkut oleh sepotong batu bulat hingga tergelincir, tubuhnya segera roboh terjengkang. Jurus kedua bentak si manusia latah dari ujung langit. Serangan kedua ini jauh lebih aneh dan dasyat, tubuhnya meluncur ke depan dengan gerak mendatar, ibaratnya seekor capung sedang menutul permukaan air, tanpa memandang lawan tangannya menabas dengan dasyat. Angin pukulan mendasing tajam di udara kerak sebatang pohon cemara kecil tertabas kutung bagaikan terbacok golok tajam dan seketika tumbang walaupun serangan itu dasyat, namun Tian Pek sana sekali tak terluka, karena saat itu kebetulan dia jatuh tergelincir, hal ini justru menyelamatkan dia dan serangan maut manusia latah itu. Ucapan manusia latah dari ujung langit memang bukan bualan belaka, jurus serangan yang diancarkannya bukan saja cepat bahkan lihai luar biasa, jangankan Tian Pek yang masih hijau, sekalipun tokoh kelas satu dari dunia persilatan pun belum tentu sanggup menghindarinya. Bayangkan saja, batang pohon siung saja tertabas kutung, apalagi tubuh manusia yang terdiri dari darah daging. Tapi nasib Tian Pek memang lagi mujur, di saat yang kritis tadi ia tersangkut batu dan tergelincir, sehingga serangan maut musuhnya bisa dilakukan dengan aneh dan lucu. Rupanya dalam serangan yang pertama tadi, manusia latah dari ujung langit Cukiu-Ciu telah memperhitungkan kemana Tian Pek akan berkelit, maka tanpa memandang lebih jauh jurus kedua dilepaskan secepat kilat, andai kata Tian Pek tidak tergelincir jatuh, sulitlah baginya untuk menghindarkan diri. Terkesiap juga manusia latah itu setelah menyaksikan dua serangannya mengenai sasaran yang kosong, ia terperanjat dan berdiri tertegun, jago lihai ini tak menduga kalau jatuhnya Tian Pek, karena terpeleset, dia mengira anak muda itu telah menggunakan gerak tubuh yang sakti untuk menghindarkan dua jurus serangan mautnya. Akan tetapi setelah dia matinya posisi jatuh pemuda itu, mendadak manusia latah itu tertawa terbahak-bahak karena geli, bentaknya, eh anak muda, hayo, cepat merangkak bangun, telapak tangannya kembali diayun ke depan Tian Pek, terperanjat, ia merasakan desiran angin keras yang mengira serangan ketiga dari musuh telah dilancarkan, dalam gugupnya buru-buru ia gunakan gerakan keledai malas bergulingan, ia menggelinding jauh ke sana, baru kemudian meloncat bangun. Hahaha, anak muda, tak usah gugup, seranganku yang ketika belum lagi kulancarkan ejek manusia latah dari ujung langit sambil terbahak-bahak lalu selangkah demi selangkah ia menghampiri anak muda itu. Paman Tio, kau curang tiba-tiba si nona baju hitam berseru. Sebagai tokoh kenamaan dunia persilatan, ucapanmu bisa dipercaya atau tidak setiap patah kata yao ku ucapkan tak pernah ku ingkari, kalau aku suka main curang dan ingkar janji, tak nanti aku dapat hidup tenteram dan terhormat selama sepuluh tahun di tengah keluarga buyung kalian. Nona Hong, betul tidak ucapanku ini sekalipun sedang berbicara, manusia latah itu tidak menghentikan langkahnya, setindak demi setindak ia menghampiri Tiantep. Darah berbaju hitam itu kembali mendengus, heto meter bukankah Paman Tio akan membunuh dia dalam tiga jurus? Kini tiga jurus sudah lewat, Kenapa kau masih hendak menyerang lagi manusia latah dan ujung langit ini segera berhenti, ia berpaling dan menatap darah itu dengan tercengang. Siapa bilang aku sudah melancarkan tiga jurus serangan serunya penasaran. Semua orang menyaksikan kalau aku baru melepaskan dua kali pukulan saja Paman Tio, bukankah jurus pertama kau menyerang dengan gerakan menyumbat sungai membuat bendungan? Lalu dalam serangan yang kedua memakai jurus membendung sungai memutuskan aliran benar, lalu apa jurus seranganku yang ketiga di luar? Ia berkata begitu, dalam hati diam-diam manusia latah ini memuji kecerdasan nona baju hitam ini, ia tak menyangka jurus serangan Tui Hong Ki Beng Chiang, ilmu pukulan gerak aneh pengejar angin, yang diciptakannya dapat dikenali olehnya. Tapi tokoh ini yakin kalau dia baru menyerang sebanyak dua jurus, pikirnya, hektometer. Sekalipun kau budak setan ini amat sekerdik, aku yakin kau takkan mampu membuktikan bahwa aku sudah menyerang tiga kali darah baju hitam itu mengering, lalu berkata, sewaktu dia berkelit ke samping tadi, Paman Tio telah melancarkan serangan yang ketiga manusia latah dari ujung langit itu menengus, ha era, aku tak pernah menghajar orang yang sudah roboh di tanah, gerak tanganku tadi hanya memerintahkan kepadanya untuk bangkit, masa gerak itu pun kau anggap secah bagai jurus serangan, Hah, bukankah itu jurus Long T.L.M. sah, damparan ombak menghanyutkan pasir, suatu jurus serangan mematikan, kalau pemuda itu tidak menghindar dengan cekatan, miscaya ia sudah menemui ajalnya kata si Nona. Mendengar keterangan itu, manusia latah dan ujung langit jadi tei tegun kiranya di antara ilmu pukulan Tui Hang Ki Heng Chiang yang diciptakannya itu memang benar terdapat jurus yang bernama Long Kiliusah, gerak tangannya yang dilakukan tadi memang sangat mirip dengan gerak serangan tersebut, tapi ia tidak menggunakan dengan maksud menyerang, sebab kalau jago sakti ini mau menyerang sungguhan, miscaya Tian Pek sudah mati sejak tadi. Walau begitu, manusia latah dari ujung langit ini tak bisa membantah tuduhan si Nona, sekalipun ia hendak membantah namun pada kenyataannya memang berbeda, Begitulah, terpaksa sambil menggeleng kepala ia berkata dengan sedih, Ah, baik. Anggaplah Paman Tio kali ini telah kecundang, tapi kau harus tahu, Nona Hong, aku tidak kecundang di tangan bocah itu melainkan kecundang oleh mulutmu yang tajam kepada Leng Hang Kong Chu. Ia lantas menjura dan menambahkan, orang si Tio sudah 10 tahun berdiam di rumah Kong Chu, bukan pahala yang ku buat sebaliknya kekecewaan yang ku berikan kepada Kong Chu, karenanya aku mohon diri saja dan sampai berjumpa lain waktu selesai berkata dia terus melangkah pergi, dalam waktu singkat bayangannya sudah lenyap. Siapapun tak menyangka bahwa manusia latah dan ujung langit itu, bakal berlalu dengan begitu saja, apalagi gerak tubuhnya teramat cepat, sebelum Leng Hang Kong Chu sempat buka suara, jago sakti itu sudah lenyap dari pandangan. Betapa gusar dan mendongkolnya Leng Hang Kong Chu menghadapi kejadian itu, semua rasa kekinya segera dilampiaskan pada diri encinya ia mendengus kepada darah baju hitam itu dan berkata, coba lihat, akibat olahmu yang tak genah Paman Tio telah pergi karena marah, akan kulihat kele bagaimana pertanggungan jawabmu di hadapan ayah nanti darah baju hitam itu mengeringitkan alis, ia balas mendengus. Hektometer. Dia pergi sendiri, memangnya aku yang mengusir? Kalau dia ingin pergi, masa aku bisa menahan dia? Olahmu hanya akan sia-sia belaka, E.J. Leng Hang Kong Chu. Sekalipun Paman Tio kau bikin marah dan pergi, aku tetap takkan ampuni jiwanya dengan garang dan bengis. Leng Hang Kong Chu lantas menghampiri Tian Teh. Kong Chu, jangan terburu-buru tiba-tiba si lelaki yang berdan dan perlente maju menjegah. Biar aku yang bereskan bocah itu lalu kepada Tian Teh, dia menambahkan, aku hendak mainkan sebaik lagu yang merdu, apakah engkau cilik berminat menikmatinya Tian Teh? Tidak langsung menjawab, dia matinya pria berdan dan perlente ini dengan tajam, orang itu berusia empat puluhan, walaupun dandanannya perlente tapi ucapannya merendah hati sehingga amat tidak serasi. Tapi Tian Teh sadar, semakin sungkan sikap musuh yang dihadapinya berarti makin sukar orang itu dilayani. Ia tak kenal siapakah lelaki perlente ini, tapi dari sinar matanya yang tajam bagaikan pisau itu ia tahu lawan pasti seorang jago perselatan yang berilmu tinggi. Namun Tian Teh tidak juri, ia pun tak sudi tunduk kepada siapapun, ia menyadari biarpun merengek minta ampun kepada mereka, bukan saja orang-orang itu tak kenal belas kasehan, malahan akan lebih dihina dan dicemohkan. Karenanya dengan tegas dia menyahut, jangankan hanya menikmati lagu, sekalipun hendak adu tenaga, aku pasti akan mengiringi kehendakmu diam-diam si gadis baju hitam mengerut dahi, ia berpikir, bocah bodoh, kenapa mencari susah sendiri? Masa kau tidak kenal orang ini adalah Gin Xiao Tohung, seruling perak pembetut sukma, Chiang Supeng? Dia lebih sulit dilayani daripada manusia latah dari ujung langit tadi, kenapa kau malah tantang dia benar-benar bodoh? Bagus puji Gin Xiao Tohung Chiang Supeng dengan muka berseri. Sungguh tak nyana engkau cilik punya semangat jantan. Baik, akan kumainkan sebuah lagu yang merdu untuk menghibur hatimu dari sakunya. Ia lantas keluarkan sebuah seruling perak yang memancarkan sinar berkilat, setelah tersenyum, ia tempelkan seruling itu di ujung bibirnya lalu mulai ditiup lembut, tit, tut, tit, tut suaranya merdu, nadanya tinggi melengking. Tian Teh melongot, ia tak mengerti apa yang hendak dilakukan lawan itu. Sementara para jago yang berada di sekeliling gelanggang telah mengundurkan diri ke belakang, masing-masing mengeluarkan kain atau sapu tangan untuk menyumbat lubang telinga sendiri. Darah baju hitam itu pun gelisah dan menggentak-gentak kaki. Ai, celaka, dia pasti celaka titik. Kelunya di dalam hati. Darah baju hitam itu ingin mencegah, tapi Chiang Supeng sudah keburu mainkan irama serulingnya dengan merdu. Walaupun suaranya tidak begitu keras, tapi nyaring dan jelas, iramanya menggetar kalbu lagu yang dimainkan itu melukiskan seorang wanita sedang menangis dengan sedihnya di tengah malam buta membuat pendengarnya ikut bersedih hingga tak tahan dan melelahkan air mata. Suasana yang sedih penuh Dukan Estapa ini sangat sesuai dengan perasaan Tian Teh. Sekarang, tanpa sadar terbayang kembali kematian ayahnya yang mengenaskan, kematian ibunya yang sengsara serta peristiwa-peristiwa sedih yang pernah menimpa kehidupannya di masa lampau, ia jadi terbuai ke alam kepedihan, pemuda itu jadi lupa kalau musuh tangguh ada di depan mata. Irama seruling itu kian lama kian mengharukan, air muka Tian Teh jadi murung dan diliputi kepedihan, dengan termangu-mangu ia memandang kejauhan, entah kemana kesadaran pemuda itu dibawa, air mata bercucuran membasai unjahnya. Darah baju hitam itu sama sekali tidak terpengaruh oleh irama seruling maut itu sebab ia tahu betapa lihainya irama seruling pembetut sukma dari Chiang Supeng, maka sebelumnya ia telah pusatkan seluruh perhatiannya sehingga sebegitu lama ia tetap tenang saja. Tapi ia menjadi cemas melihat kesedihan Tian Peh yang terpengaruh oleh irama seruling sehingga akhirnya menangis terseduh sedan. Darah baju hitam itu terperanjat dan khawatir, cepat ia berteriak, Paman Chiang, perbuatanmu tidak adil perlu diketahui bahwa Cengu atau Kepala Perkampungan Pahcusan Chung, Ti Seng Jiu, Tangan Sakti Pemetik Bintang, Bu Yung Ham amat menghargai jago-jago kenamaan dari dunia persilatan, setiap kali bertemu jago tangguh, maka diundanglah jago itu untuk berdiam dalam perkampungannya, ia selalu menghormati mereka ibarat saudara sendiri, karena itu putra-puterinya juga memanggil Paman kepada mereka. Begitulah si seruling perak pembetot Sukma Chiang Supeng lantas menghentikan permainan serulingnya dan tersenyum. Nona Hong, apalagi yang hendak kau katakan merah jengah wajah si Nona, untung mukanya tertutup oleh kain cadar hitam, walau begitu ia jadi riku sebab rahasia hatinya seolah-olah kena ditebak oleh senyum Chiang Supeng yang penuh arti. Tapi dengan cepat ia lantas pusatkan perhatiannya kembali, dengan nada serius katanya, Paman Chiang, engkau kan seorang jago kenamaan di dunia persilatan, mengapa engkau tega mengerjai seorang muda yang masih hijau begini si seruling perak pembetot Sukma melengat, dari mukanya yang gemuk terpancar rasa tak senang hati. Nona Hong, apa maksudmu serunya? Irama Tuhunto Ahokat, Irama Iblis Pembetot Sukma, milik Paman Chiang adalah suatu kepandayan yang ampuh dan dikenal setiap umat persilatan, tanpa memberi keterangan engkau langsung menyerangnya dengan ilmu sakti tersebut, kalau tidak dinamakan mengerjai lantas perbuatan Paman ini harus dinamakan apa seruling perak pembetot Sukma Chiang Supeng. Penasaran sekali karena dituduh mengerjai anak muda, dengan nada marah dan muka masam ia menjawab, siapa bilang sebelumnya tidak ku jelaskan. Aku kan sudah mempersilahkan dia untuk menikmati irama serulingku, dan permintaanku ini disanggupi olehnya, semua orang menyaksikan kejadian ini, semua orang mendengar perkataanku ini, siapa bilang tidak ku jelaskan. Hektometer. Masa kau menyalahkan diriku malah si nona tahu apa yang diucapkan Chiang Supeng memang betul, tapi demi menyelamatkan jiwa Tian Pek dan bahaya, darah yang cerdik ini segera berseru pula, walau begitu, Paman Chiang kan tak pernah menerangkan bahwa engkau hendak beradu kepandayan dengan menggunakan irama seruling. Kalau tidak kau terangkan, mana orang lain bisa bersiap sedia sebelumnya bicara sampai di sini, ia berpaling ke arah Tian Pek dan melanjutkan, begitu bukan? Tahukah kau bahwa irama seruling yang dimainkan Chiang Lo Chiampua merupakan kung fu yang mahalihai maksud si nona, dengan kata-katanya itu dia hendak memperingatkan Tian Pek agar meningkatkan kuaspadaannya agar tidak mengorbankan jiwanya secara sia-sia. Siapa tahu Tian Pek tetap membungkam bagaikan orang linglung dan memandang jauh ke depan tanpa menghiraukan kata-kata si nona, sementara air matanya jatuh bercucuran membasai sebagian dada bajunya. Bu Yung Hong, si nona baju hitam terkejut, ia kuatir anak muda itu telah terluka oleh pengaruh irama seruling lawan tadi, didorongnya pemuda itu sambil menegurnya dengan suara lantang, Hei, kau dengar tidak ucapanku? Terima kasih.